Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat berjumpa lagi teman-teman semua Kali ini kita akan membahas tentang cara scan dokumen menggunakan printer Merk Canon tipe G2010 Teman-teman semua Sebelum melakukan scanner atau scan dokumen Perlu teman-teman ketahui bahwa Yang pertama yang harus dipersiapkan adalah Pastikan printer sudah terinstall di laptop atau komputer teman-teman semua Jadi kalau misal teman-teman belum menginstallnya Maka teman-teman terlebih dahulu harus mendownload file drivernya pada internet Kemudian lakukan instalasi secara lengkap Berikutnya adalah Hubungkan printer ke laptop teman-teman Setelah terhubung pastikan juga tombol power pada scanner dinyalakan atau di on kan Selanjutnya adalah teman-teman buka program painnya Program pain seperti ini Bisa juga teman-teman klik disini Klik pain Setelah terbuka pain maka teman-teman Selanjutnya adalah masukkan dokumen yang akan di scan Selembar demi selembar Jika lembaran tersebut atau halaman tersebut Lebih dari satu Ini saya masukkan ke dalam scanner Kemudian klik file Setelah klik file disini teman-teman ada new open dan seterusnya Disini ada from scanner on camera Jadi Kalau kita perhatikan disini Hurufnya aktif ya Atau menu nya aktif Caratan nanti kalau teman-teman menemui menu ini tidak aktif Berarti ada salah satu prosedur tadi yang belum terlaksanakan Atau belum aktif Misalnya saja printernya belum aktif Ataupun kabelnya belum terkoneksikan dengan laptop teman-teman Teman-teman semua Jadi selain menggunakan pain ini Teman-teman juga nanti bisa Praktekan dengan menggunakan aplikasi yang lain Misalnya Corel Draw Ataupun program yang lainnya Jadi pada kali ini kita akan membahas dengan menggunakan Pain Jadi program bawaan dari Microsoft Jadi tanpa harus menginstall program untuk scannernya Kembali kesini teman-teman Jadi klik file setelah masukkan dokumennya Halamannya kemudian klik file Kemudian pada menu from scanner on camera Klik yang ini Ya di klik Dari sini ada tampilan Ada color fixture Ada grayscale fixture dan seterusnya Ini ada 4 bagian Saya biasa menggunakan yang color fixture Ini ada preview Preview ada scan ada cancel Ini preview berarti digunakan untuk Melihat terlebih dahulu sebelum melakukan scan Kita bisa klik Kita bisa klik Kemudian kita bisa melihat File nya atau halaman nya sudah betul belum Jadi kalau sudah betul Lalu kemudian melakukan scan Tapi Scan tersebut Kalau kita perhatikan karena ada bingkainya Yang dilakukan scan adalah Yang bagian ini saja Yang terdiri dari bingkai ini Jadi beda hal nya dengan langsung scan Nanti ter-scan semua satu halaman tersebut Kita kembali ke sini Teman-teman kita ulangi Jadi klik Klik file Kemudian From scanner on camera Di sini kita langsung Klik scan Karena kita yakin bahwa Halaman tersebut sudah cocok Adalah halaman Yang untuk dilakukan scan Klik scan Nah ini proses scan Sedang berlangsung Nah ini Tadi yang saya sampaikan bahwa Kalau menggunakan preview Ini garis Tepinya Ini tidak akan Ter-scan Jadi kalau kita langsung melakukan scan Maka garis pinggirnya Ini akan langsung-langsung Atau ter-scan semua Jadi Pinggir-pinggirnya akan Dilakukan Scan Akan ter-scan Jadi akan terbawa semua Nah teman-teman Selanjutnya adalah Teman-teman simpan Nah Jika Ya klik file Klik save as Jika teman-teman Terdapat punya halaman Yang ingin di-scan Maka Saran saya gunakan Atau membuat folder baru Ya di-download misal Atau dimana saja Ya kita Buat Folder baru Untuk Menyimpan Ya menyimpan file Seluruh halaman yang Akan di-scan Nah ini contohnya Saya sudah membuat Foldernya seperti ini SKKBM Semisal kenal Terus Terikan namanya Satu Misal Nama file satu Ya untuk memudahkan Jika ada Sepuluh atau tiga belas Halaman Kemudian disini Disini Tentukan jenisnya Nah Jenisnya JPEG Jadi kualitas gambar yang Terbaik Itu adalah JPEG Sebenarnya Ini ada Tiga belas Jadi tadi Teman-teman Saya sudah melakukan scan Dengan menggunakan file ini Sebanyak Tiga belas halaman Jadi kalau kita menggunakan Nama yang sama Disimpan pada folder yang sama Dengan tipe jenis yang sama Ini akan menggantikan Atau merefresh Pada dokumen yang sudah tersimpan Kalau kita misal klik disini Dengan angka satu Nama file yang sama Kita klik save Maka disini ada Dialog Untuk DPS file Kalau tidak ingin Maka bisa menggunakan Nama yang lain Misal satu B Satu C Dan seterusnya Itu teman-teman Jadi Teman-teman nanti Bisa lakukan Langkah-langkah Pada halaman kedua Dan seterusnya Itu dengan Langkah-langkah tadi Nah setelah sudah semua Tadi saya sudah Melakukan scanner Sebanyak 13 halaman Maka teman-teman bisa langsung Membuka wood ini Menggunakan microsoft wood Kemudian Kemudian Siapkan Marginnya Atur Ya ini Dokumen yang digunakan Adalah ukuran kertasnya adalah 4 Kemudian marginnya Jangan lupa di nolkan Biar tidak ada Garis tepi yang kosong Nah setelah nol semua Baru kemudian Yang 13 file ini Yang 13 file Kita geser Atau kita drag Ke dokumen ini Nah ini yang kosong Disini Nah ini Jadi begini teman-teman Tuh hasilnya Jadi akan ke microsoft wood Nanti hasil Seterusnya Atau selengkapnya Nah seperti ini Ada 13 halaman Jadi teman-teman Untuk halaman kedua Dan seterusnya Bisa lakukan dengan Langkah-langkah yang Sama kayak tadi Jadi hasilnya seperti ini Nah kalau perhatikan Disini teman-teman Ada 16 halaman Sedangkan ada 3 halaman yang kosong Ini harus kita hapus Hapusnya gimana Klik disini Yang kosongnya ini Kemudian kita delete Ini yang kosong Kita delete Sama untuk yang ini juga Kalau misal belum Ini Kita cek Nah ini Nah ini Ada 13 halaman teman-teman Kalau sudah Teman-teman cek lagi Ya dari halaman 1 sampai 13 ini Apakah ada format yang salah Ya cek satu persatu Ya ternyata ini Ada halaman Yang salah pada halaman 8 ini Ini terbalik Maka kita harus Membalikannya Atau membenarkannya Caranya gimana Ya klik disini Halaman yang terbalik ini Kemudian Double klik Pilih yang akotasi Ini karena terbalik Maka kita lakukan Perputaran secara Vertikal Nah sudah terbalik secara vertikal Cuma ini mulainya dari Sebelah kanan Bahasanya Jadi masih terbalik secara Orisontal Maka langkah keduanya adalah Klip yang Orisontal Nah seperti ini teman-teman Sudah betul posisinya Kemudian Cek lagi Halaman berikutnya Nah ini Ini masih terbalik Double klik Kemudian lakukan Klik rotasi Ke vertikal Kemudian Ini masih Terbalik secara Orisontal Klik yang Orisontalnya Nah seperti ini Nah ini sudah semua Teman-teman Kalau sudah Jangan lupa disimpan Klik simpan Atau file cps Juga bisa Misal dengan nama KBM Tergenap Tipe yang B Misal seperti ini Nah ini sudah Sesuai dengan Apa yang kita ketikan Sampai disini teman-teman Pembahasan kita Tentang cara Scan dokumen Menggunakan printer Canon G2010 Dengan menggunakan Aplikasi atau Microsoft Paint Bawaan dari widows Mudah-mudahan Ada manfaatnya Nanti kita lanjutkan Pada pertemuan lain Yang lebih menarik Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton Sampai jumpa di video selanjutnya Sampai jumpa di video selanjutnya